Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat kali ini kita akan belajar membuat paper cash paper cash itu kertas yang diletakkan kertas atau foto yang sedangkan di belakang casing handphone seperti ini ini kasihnya kita akan membuatnya nanti di pada handphone Vivo Y20 dan Vivo Y12 nah keikuti videonya berikut sampai dengan selesai yang pertama-tama kita lakukan adalah mengukur ini gasingnya ini berapa berapa ukurannya kita ukur kertas ini aja 16 dikali Hai 7,2 167 ini kita enggak perlu patokan sama ini guys nanti dikurangin aja satu atau dua mili nggak apa-apa supaya memudahkan kita untuk pemasangannya sama ini saya ambil contoh berbeda nanti akan kita akan ini 15,8 74 Oke sekarang kita setting di komputernya Oke sahabat-sahabat sekarang kita akan membuat desainnya di Soto shop Nah ini gambar gusdur ini untuk Vivo Y12 tadi ukurannya adalah 15 setengah dikali 7,2 Nah caranya adalah disini ini white ini lebar Hai ini panjang bawah white ke samping ini 7,2 cm yang ini 15,5 cm nah kita crop gambar ini seperti itu kita enter dah selesai cropnya kemudian ini untuk Vivo Y20 Vivo Y20 ukurannya Hai eh ini 16 cm Hai kemudian lebarnya 7,2 sama kita crop disini kita sesuaikan karena ini kan kameranya kan disini ya kameranya disini jadi usahakan ya agak begini gitu nanti suka tidak terpotong Oke kita crop disini kemudian kita buat lembar kerja baru file new kemudian kita geser ke sini kemudian kita geser ke sini ini juga seperti itu kemudian kita miringkan kemudian kita klik kanan rotet 90 derajat ini juga begitu klik kanan rotet 90 derajat kemudian kita cetak untuk kertasnya nanti akan saya jelaskan kita ketanya kertas apa gitu dan modalnya berapa supaya teman-teman bisa membuka usaha ini kemudian kita cetak CTRLP kemudian kita cetak CTRLP nah ini saya menggunakan printer Canon biasa penerumahan pencetakan foto kertasnya 4 kualitas standar pengaturan warna intensitas dikurangi kontrasnya ditambahin seperti ini settingannya kemudian kita klik ok print kita lihat hasilnya di printer proses pencetakannya di printer Canon biasa guys agak berisik disini simpanan jadi banyak mobil motor lewat pokoknya ini rame tuh ada pendaraan lewat musim panen disini panen padi tuh mulai muncul gambarnya sip nah ini hasil gambarnya kita potong aja dulu ini yang sebelah sini untuk Vivo Y20 yang ini untuk Y12 kita potong pakai gunting aja karena cuma sedikit kalau banyak kita pakai matahal kan anak khusus musik 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 Pada pinggirannya kita potong Nah sekarang kita akan melubangi pada bagian kamera ini Kita tandai saja dengan speedol atau pena Ini tipis-tipis saja Kemudian kita lakukan pemotongan menggunakan cutter Ininya gambar speedol ini harus hilang semua ya Jadi kita potongnya itu di garisnya pinggir sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik sahabat-sahabat kita sudah jadi untuk pembuatan paper case nya Kalau kameranya disini kita gambarnya harus bacaan cari yang seperti itu kan? Ini Nanti saya akan jelaskan kertasnya Kita coba pasang disini ya ini kita coba pasang kita berputus naik motor ini pas bisa tergugah kuncinya gambarannya juga pas kita bikin cara pembatangnya teman-teman sekarang saya akan jelaskan nama kertas teman-teman tahu ini adalah jenis kertas glossy atau kertas foto kertas foto biasa ini murah harganya guys harganya itu Rp20.000 sampai Rp40.000 yang bagus yang siis itu Rp40.000 isinya Rp20.000 jadi kalau kertasnya itu Rp20.000 Rp20.000 itu cuma Rp1.000 per lembar ini bisa jadi Rp40.000 kalau model fisiknya ini cuma ini tinta sama litrik sama hal itu yang otaknya selamat menikmati tentunya tidak bisa oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, riset, dan subscribe saya dari wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati